Hai baik satu jam yang lalu coba lihat satu jam yang lalu saya dapat pertanyaan dari Mas Fattoni satu jam yang lalu Pak saya mau tanya kondisi sinyal di ngasin Bagaimana Pak mohon dijawab terima kasih eh ngasin tuh dimana enggak tahu saya nih saya coba copy aja ya masukin ke Google Maps orang enggak tahu ngasin ada dimana ngasin bu ngasin balong panggang panggang gresik Jawa Timur ya mudah-mudahan ngasin yang ini ya Coba kita lihat posisi dimana kira-kira Wow Wow ok jalan gedenya ini Lamongan mantuk Oh ini gresik berarti ini Surabaya Oke Surabaya di sebelah situ ini jalannya kira-kira daerah situ kayaknya ini Regensi itu apa ya Oh Paten kali ya Oke Hai nih ngasin coba kita lihat di Oh sorry yang deket-deket apa patokannya ya ini ada ini kayaknya ada danau dekat situ ada danau lumayan gempol payung Hai ke saya akan masuk ke handphone saya 192 80 Hai 68 68 Hai Oke nih di handphone saya Hai Anda bisa masuk ke tapi sebelumnya saya kasih tahu dulu barang kalian masuk ke situ dulu Anda bisa nge-install aplikasi yang namanya open signal tuh ada kelihatan di tengah ada open signal oke eh sarannya coba install aplikasi open signal ini free nggak usah bayar apa-apa bisa masuk ke Playstore bisa masukin ke Playstore dulu ini Playstore masukin kata kuncinya open signal ya open signal ini dia jadi open signal open signal 3G 4G signal Wi-Fi speedtest eh dari open signal.com cuman ini hanya bisa dilihatnya pakai handphone dulunya bisa lewat web dilihat sinyal-sinyal itu tapi dimati nama dia jadi kepaksa kita pakai handphone supaya kita eh kita handphone kita juga laporan kopen signal kondisi sinyalnya kayak gimana oke oke pos kita buka aplikasinya ini dia kalau kita buka aplikasinya dia bisa speedtest bisa eh macem-macem oke kita bisa lihat kondisi sinyal kita di satu tempat ini sekarang saya pindah ke ngasin di Jawa Timur di Jawa Timur harusnya bagus sih nggak terlalu jelek-jelek amat lah dari sana ini eh bentar ini kayaknya masih Cirebon Cirebon ini Semarang nih oke Semarang kita pindah lagi ke Gresik Tuban ini Gresik Oke Gresik Lamongan Oke ini ngasin sebelah sini ini kayaknya mantup nah coba-coba masuk sini lagi Hai mana tadi mantup Oh mantup dibawahnya berarti ngasin ada di atasnya mantup oke Hai coba masuk sini lagi mantup ada dibawahnya nih berarti ngasin kira-kira disini itu dia nih ngasin Hai sinyalnya kasihan kondisi sinyal jelek saudara-saudara ada di jalan gedenya sih oke sih nih jalan gede yang di bawah sini ya ini ada jalan gede kelihatan oke jalan karah mantup masih ada sinyal Hai nih karah mantup masih ada sinyal di jalannya nah ini ngasinnya Hai jalan raya ban banter banter ya banter bener jalan raya ngasin jalan banter ini ngasin oke Hai coba kita lihat kondisi statistik jaringannya ya resume out nah operator yang ada di situ apa aja ya coba kita lihat hampir semua ada ada Excel telekom Excel Smartfren telekom sendosat ada di situ semua kalau kita masukin ke 4g Hai operatornya masih ada semuanya oke ini saya 7 4g ya oke ini kondisinya Hai sekarang kita lihat kecepatannya berapa di situ Hai gada minta maaf saudara-saudara bangsa Indonesia yang berada di ngasin Hai nggak reliable anda tidak reliable di padahal ini di Jawa banget ya masih deket sama Surabaya lagi coba kita masuk ke sini ini daerah mana ini kayaknya udah mulai deket-deket keresik nih coba kita masuk ke keresik ini Ciputra Park Wow Ciputra Park sudah Surabaya keresik kepuma kepuma coba mundur dikit ke sini ya kita coba lihat kondisi nah disitu aja kecepatannya telekomsel 13 oke ini masih deket keresik itu kita geser ini udah nggak terlalu jauh dari situ sebenarnya hanya di ngasin aja telekomselnya masih ada 9 ini kalau di si selatannya sini ya di bawah sini masih di bawah-bawah sini ini ada jalan raya masih bagus coba kita Zoom lagi ke ngasinnya aja harus Zoom out lagi dia Zoom out dia minta Zoom out oke bener-bener nggak ada ya ngasin parah ini naik ke atas lagi ini ada desa lagi nih kayaknya nggak ada nggak reliable ya ini tikung kayaknya rada lumayan di sinyalnya walaupun hawar-hawar disitu sinyalnya masih ada telekomsel ada gidosat kecepatan sekitar 7 Mega ditikung ini dimantul coba mantul dimana mantul ini mantul oh mantup bukan mantul mantup saya Zoom out lagi dimantuih ternyata tidak reliable juga mantup ya sebagainya mantup bagus oke jadi kondisi anda nggak gitu bagus sih sebenarnya kalau mau jujur kondisi anda nggak bagus cuman nggak jauh dari anda sebenarnya sinyalnya bagus jadi sarannya kira-kira gini kalau mau gombal saran gombal saran gombal banget ya karena jaraknya nggak jauh ini jaraknya nggak jaraknya relatif deket sih ke sinyal yang bagus jadi kita bisa masuk ke Bukalapak cari 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 repeater 4G ini repeater 4G oke harganya 1,5 jutaan kira-kira tidak sinyalnya dikuatin aja pakai alat-alat seperti ini harga 1,5 sampai 1,8 ya coba ada yang di Surabaya nggak lokasi oke repeater 4G kita cari lokasi pelapaknya yang di Surabaya 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 ini dia Surabaya terapkan kita lihat oke lebih murah Surabaya sialan lebih murah bisa pakai repeater 4G kayak gini salah satu atifnya bisa pakai repeater 4G cuman ini agak berbahaya dari sisi aturan karena kalau kom infonya lagi ngamuk-ngamuk ini bisa ditangkep nih urusannya jadi ada di Surabaya mungkin kalau teman-teman mungkin akan lebih nyarankan MiFi modem MiFi modem seperti ini cuman antenanya ditambah pakai antena antena luar coba bisa nggak walah kagak keluar MiFi modem antena aja luarnya gimana nah ini dia wah ini mah repeater lagi repeater lagi semua jadi harus ngobrol di toko lah kalau mau gampang sih ngobrol saya suka ngobrol sih toko ada MiFi modem nggak nanti bisa colokin antena nggak supaya jadi bisa lebih jauh gitu antena penguat MiFi ini ada antenanya yang jual ini ada antena penguatnya 400 ribuan MiFi modemnya sekitar 200 ribuan emang bolt masih dijual ya perasaan bolt udah nggak ada deh ini modem FiFi sekitar 400 300 sekian 500 dan pakai antena tambahan total-total sekitar 700-800an sih sekitar segituan jadi sarannya sih mending pakai yang MiFi ini lebih aman lah dari sisi aturan segala macam lebih aman dia oke dan anda bisa dapat sinyal lebih bagus kalau kasusnya seperti di sini coba lihat tadi weh balik lagi ke Jakarta dasar lu hehehe balik Jakarta yaudah tapi kira-kira gitu deh anda bisa ngematin pakai ini karena nggak terlalu jauh sih sebenernya BTS nya sayang kalau bikin tower segala macam bikin Wi-Fi jarak jauh sayang mendingan kayak ginian aja oke mudah-mudahan bisa memberikan solusi buat anda-anda yang tidak terlalu jauh banget dari sinyal 4G beri terlalu jauh sampai di sini Terima kasih.